Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, kita sudah masuk semester yang kedua Bab yang pertama yaitu tentang teorema Pitagoras Sesuai dengan namanya, teori ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Pitagoras Sebelum kita membahas tentang konsep teorema Pitagoras Ibu akan mengingatkan kembali pada pelajaran Bagaimana kalian mencari akar pangkat dua atau akar kuadrat Contoh misalnya Ini sudah di SD ya Ibu sekedar menambahkan sedikit Akar dari 16, akar dari 16 itu berapa? Jawabannya 4, kenapa? Kan 4 x 4 itu 16 Akar dari 49 berapa? 7 Kenapa? Karena 7 x 7, 49 Sekarang akar dari 50 berapa? Nah, jangan berpikir jawabannya 25 Kenapa? Karena 25 x 25 itu bukan 50 Jadi caranya bukan dibagi dua ya Dicari angka yang sama yang jika dikalikan hasilnya 50 Caranya gimana? Ini enggak beda kasus nih Ini enggak bakalan seperti ini modelnya Karena 50 x 72 bukan bilangan kuadrat Bisa disederhanakan Caranya Kita buat pohon faktor 50 x 2 dan seterusnya Kemudian kalau sudah kita pasangkan Ini kan sama nih 5 x 5 Kita pasangkan tulis 5 Kemudian 2 sendiri Kalau sendiri kita tulis dalam bentuk akar Dikurungin kalau sendiri Kalau punya pasangan di luar Kalian sendiri dalam tanda akar Jadi jawabannya 5 akar 2 Akar dari 72 Sama Jadi enggak Karena bukan bilangan kuadrat Maka ini harus disederhanakan Pakai pohon faktor 72 x 2 dan seterusnya Sampai selesai Nah nanti dipasang-pasangkan 2 Tulis Ini kok ditinggal Iya Karena kita pasangin itu 2-2 ya Lebih dari 2 Oh enggak lebih dari 2 3 3 juga berpasangan Kita tulis 3 Nah ini sendiri nih Maka dikurungin Dalam tanda akar Yang punya pasangan tadi 2 dan 3 Kalikan 6 2 x 3 dan 6 Akar 2 Oke Jadi akar dari 72 Sedelah 6 Akar 2 Lanjut Materi inti Yang itu tentang Teorema Pitagoras Jadi pertama Teori Pitagoras itu Hanya berlaku untuk Segitiga siku-siku Tidak berlaku untuk Segitiga yang lain Itu yang pertama Kemudian yang kedua Gini Kata Pitagoras Ini segitiga siku-siku nih Ini kan ada sisi A Ada sisi B Ada sisi C Ini yang paling panjangnya Sisi B ya Nah disini ada keterangannya Jadi Sisi B ini yang paling panjang Kenapa? Karena dia di depan Sudut siku-siku Tuh Jadi intinya gini Kalau ini kan Siku-siku disini nih Otomatis garis yang mengapitnya Ini namanya Sisi siku-siku nih Atau sisi tegak Sementara Garis yang ada di depan Sudut siku-siku Namanya Hipotenusa Atau sisi terpanjang Atau sisi miring Ya paham ya Jadi gambar itu kan Bisa dibolak-balik Misalkan ini nih Ini kalau ditanya Mana sisi yang paling panjang Ini kan sisi siku-siku Siku-siku ada disini Ini sisi siku-sikunya Berarti ini sisi terpanjangnya Di depan sudut siku-siku Ini yang paling panjang Ini Kenapa Dia di depan Sudut siku-siku nih Yang mengapit sudutnya Itu namanya Sisi siku-siku Bukan sisi yang paling panjang Begitupun ini Ini yang paling panjang Yang ini Ini sisi sudut siku-sikunya Ini sisi siku-siku nih Dua ini Yang paling panjang Oke gitu ya Kata Pitagoras Bahwa Kuadrat sisi yang paling panjang itu Sama dengan Jumlah kuadrat sisi yang lain Jadi B itu sama aja C kuadrat Ditambah A kuadrat Paham? Kalau nyari sisi yang paling panjang Tinggal tambahin aja ini sama ini Tapi dikuadratkan Nih B kuadrat Itu sama aja A kuadrat Ditambah C kuadrat Itu ya Terus gimana Kalau mau nyari A A terpanjang bukan Bukan Kalau bukan dikurang Ini kurang ini B kuadrat kurang C kuadrat Gimana kalau mau nyari C C terpanjang bukan Bukan juga Maka rumusnya dikurang juga Mana kurang mana Ya B dikurang A dong Kayak gitu ya Jadi kalau mau nyari sisi yang paling panjang Rumusnya tinggal ditambahin Kalau bukan yang terpanjang Rumusnya dikurang nih Nyari sisi terpanjang Rumus ditambah Bukan sisi terpanjang Rumus dikurang Dikurang Sudah Ibu tulis disini Nah ini dengan ini Apa bedanya? Sama aja Kalau ini mah Masih ada kuadratnya Kalau ini kuadratnya Dipindahin ke kanan Jadi akar Ini atau ini sama sebenarnya Itu ya Bedanya Kalau yang dikiri Masih ada kuadratnya Kalau ini langsung ke Akar Dipindahin kuadratnya ke kanan Jadilah akar Langsung contoh soalnya Disini ada sebuah segitiga PQR Kalian suruh nyari Hitunglah panjang PR Nah Nggak boleh salah nih PR terpanjang atau bukan Lihat deh Kita analisis Ini sudut siku-sikunya disini Oh berarti kan ini sisi siku-siku Tuh Berarti ini terpanjang Kalau terpanjang Rumusnya di apa tadi? Ditambah Tinggal ini Tambah ini aja Boleh kebalik nggak? 8 tambah 6 Boleh sama aja Oke Ibu tulis 6 dulu kuadrat Tambah 8 kuadrat 6 kali 6 36 8 kali 8 64 36 tambah 64 100 Masih ada akarnya ya Akar dari 100 Berapa? 10 Jadi Panjang PR 10 cm Sekarang yang contoh Soal yang kedua Nah soalnya cuma Seperti ini aja Dalam bentuk cerita Gambarnya nggak ada Sebuah segitiga KLM Siku-siku di M Jika panjang KLM 10 MKnya 5 Berapa panjang LM? Oke Kita tulis disini M KLM Tapi ketentuannya Siku-siku di M Kita harus bikin Segitiga siku-siku sendiri Ketentuannya Siku-sikunya di M Nah M itu harus disini Kan ini siku-sikunya L sama K Itu bebas Kalian boleh L disini Boleh K yang disini Nggak apa-apa Yang penting tadi Siku-sikunya itu yang benar KL 10 KL 10 MK 5 MK 5 MK 5 MK ini 5 Pertanyaannya Berapa panjang LM ini? Nah Terpanjang bukan nih? Bukan ya Yang terpanjangnya yang ini Depan sudut siku-siku Karena yang mau kita cari Bukan sisi yang terpanjang ML ini bukan yang terpanjang Maka rumusnya di Kurang Mana kurang mana? Ya ini dikurang ini dong 10 Tapi ada kuadratnya ya Dikurang 5 Kuadrat Tuh Langsung 10 kuadrat kan 100 Dikurang 25 100 kurang 25 Berapa? 75 Berapa kali berapa Yang harinya 75? Ini nggak ada Karena bukan bilangan kuadrat Jadi harus dicari pakai pohon Faktor 75 Bagi 2 Nggak bisa 3 Bisa Hasilnya 25 Bagi 5 Hasilnya 5 Oke Kita pasangkan 5 5 Sendirian Akar 3 Selesai Oke Seperti itu Itu konsep Pitagoras Jadi intinya Kalau suruh nyari yang sisi yang terpanjang Rumusnya ditambah Kalau bukan yang terpanjang Rumusnya di Kurang Oke Sekarang kita membahas Triple Pitagoras 3an angka Pitagoras Maksudnya apa? Nih Contoh Apakah angka-angka berikut Merupakan triple Pitagoras? Maka kita jawab 4 5 Sama 3 Triple Atau bukan ya Kita ambil angka yang paling besar dulu 5 Maka 5 Taruh depan 5 Titik-titik 4 sama 3 nya disini Tambahkan Tapi ingat kasih kuadrat 5 kuadrat 25 4 kuadrat 16 3 kali 3 9 16 tambah 9 Berapa? 25 Kalau ruas kiri dan kanan itu Sama Ini kan sama nih Yang ini 25 Ini 25 Berarti ini merupakan Triple Pitagoras Ini triple Oke Yang kedua 6 3 2 Triple atau bukan ya? Oke Angka terbesarnya 6 Kita tulis 6 3 sama 2 Kita jumlahkan 3 tambah 2 Kuadrat kan? 6 kali 6 36 9 Tambah 2 kali 2 4 9 tambah 4 Terus 13 Yang ini 36 Ini 13 Sama atau tidak? Tidak sama Tidak sama Maka ini bukan triple Itu ya Itu triple itu seperti itu Berikutnya menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi Contoh Ada sebuah segitiga panjang sisinya 8 cm, 6 cm, 10 cm Itu segitiganya segitiga apa? Siku-siku, lancip, atau tumpul Nah, kita lihat 8, 6, 10 Yang paling panjang kan yang 10 cm Kita taruh di depan Hampir sama tadi caranya kayak triple Pitagoras Yang paling panjangnya tulis di depan Ini dikuadratkan Lihat Ini 100 Ini 100 Sama kan? Kalau sama berarti ini segitiga siku-siku Yang B Yang B sisi terpanjangnya tadi 2, 3, 4 Berarti yang 4 ya 4 taruh di depan 2 sama 3 jumlahkan Kasih kuadrat 4 x 4, 16 Ini sama 2 x 2, 3 x 3 Ini 16 Ini 13 16 lebih besar Maka ini namanya segitiga tumpul Yang C Sisi yang terpanjangnya tadi 8 7 sama 5 jumlahkan 8 7 sama 5 jumlahkan ya 64 49 tambah 25 Ini dikuadratkan ingat 64 itu lebih kecil Kalau lebih kecil Kalau lebih kecil Maka hasilnya Kalau hasilnya lebih kecil Ini lebih kecil Yang terpanjang ini lebih kecil Maka Namanya segitiga lanjip Nah Kesimpulannya Kalau hasil kanan dan kiri itu sama Itu namanya segitiga siku-siku Kalau dia lebih besar Segitiga tumpul Kalau lebih kecil Segitiga lanjip Itu aja Mudah-mudahan paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa